Tentang orang-orang yang tidak akan tersentuh oleh api neraka Ada beberapa diantaranya orang yang senang solat berjamaah Menjaga solat jamaahnya Nanti bahkan Yang murru ala sirati kalbarqi al-khatifi Akan melewati siratul mustaqim itu bagaikan kilat yang menyambar Kalbarqi al-khatifi Yang murruna ala sirati kalbarqi al-khatifi Diantaranya orang yang menjaga solat jamaahnya Orang yang menjaga solat jamaah Yuk jaga solat jamaah Di awal waktu khususnya Bagaimana kalau pertengahan waktu boleh tidak masalah Pertengahan waktu itu bagaimana Contoh kalau zuhur dari jam 12 sampai jam 3 Jam 3 itu asar Jam 2 itu jam 14 Jam 14 itu pertengahan waktu Sah tidak solat sah Bagus? Bagus Yang tidak bagus yang tidak solat Begitu Jadi jangan menyalahkan Orang yang berjamaah jam 2 baru bisa keluar kantor Baru bisa berjamaah Atau di perjalanan baru bisa singgah di masjid jam setengah 2 Untuk zuhurnya tidak apa-apa Yang jamaah ya boleh Itu juga ruksoh tidak mengapa Kemudian selain itu Orang yang mendapatkan naungan Secara umum Bahasanya naungan Di antaranya di dalam Suhaib Bukhari dan Muslim Mutafaq alih hadith ini Juga di dalam Riyadul Sulayin Bukhari Imam al-Nawawi Ada tujuh golongan manusia Yang diantaranya ini Yang tujuh inilah Di antara hamba-hamba Allah Ada yang diantaranya tujuh golongan ini Yang akan mendapatkan naungan pada hari Di mana tidak ada naungan Kecuali naungannya Allah Yang pertama Imamun adilun Pemimpin yang adil Yang soleh Kemudian yang kedua Orang yang selalu Qolbunya itu Nyambung Ingat Rindu dengan masjid Kemudian juga Dua orang manusia Yang saling menyayangi Karena Allah Bersahabat Karib Karena Allah Saling tolong Karena Allah Berkumpul Dalam ridu Allah Contoh dalam majlis ilmu Silaturahim Saling tolong Menolong Berpisah pun tidak ada Perdebatan Berpisah pun tidak ada Perselisihan satu samalin Tetap Di dalam keriduan Allah Kemudian juga Warajulun da'at hu'im ra'atun Da'at hu mansibin Wajamalin Seseorang Contohnya laki-laki Yang dipanggil oleh wanita Yang punya kecantikan Dan punya kedudukan Keren banget lah Cantik Cangkep Ternyata Wanita tersebut Mengajak Untuk Bermaksian Ayo dong disini Seperti itu Faqala Maka laki ini Atau sebeliknya juga wanita Ya Intinya Seorang yang lajang Mungkin atau siapapun manusia Entah itu sudah Punya pasangan Ataupun lajang Ketika diajak Bermaksiat oleh orang lain Maka faqala Inni akhafullah Rabbil alami Inni akhafullah Aku takut kepada Allah Artinya dia menolak Ajakan-ajakan Kemaksiatan tersebut Maka ini pun akan Mendapatkan laungan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari kiamat Kemudian Orang yang bersodakoh Rojulun tasodakoh bisodakotin Fa'akhfaha iyaha Yang ia menyembunyikan Sodakohnya Supaya tidak diketahui Oleh orang lain Hatta la ya'lama Shimaluhu Ma yuf'aluh yaminuhu Sehingga dia tidak bisa Mengetahui yang kirinya itu Tangan kirinya Seolah-olah tidak mengerti Tidak mengetahui Apa yang dilakukan oleh Tangan kanannya Maksudnya orang dekat pun Tidak tahu Keluarga pun tidak tahu Dia telah bersodakoh Maka sodakoh yang seperti ini Sodakoh yang luar biasa Bagaimana kalau sodakoh Terang-terangan Keluarga tahu dan sebagainya Boleh tidak masalah Dalam keadaan sir Rahasia ataupun Wa'alaniyah Terang-terangan Maka Maka mereka akan mendapatkan Pahala yang agung dari Tuhan mereka Dan mereka tidak akan mendapatkan Rasa takut dan rasa sedih karena makhluk Karena dunia Yakinlah Orang yang senang sodakoh Maka akan dihilangkan Kesedihan karena dunia Akan dihilangkan rasa takutnya Dari makhluk Yang ia sedih Jika dia tidak dekat dengan Allah Jika merasa jauh dengan Allah Yang ia sedih Jika goblah terhadap Allah Dupa diri Yang ia takutkan Jika Allah marah kepadanya Membenciknya Itu yang ditakutkan Kemudian juga Warajulun Zakarallaha khalian Fafaddat aynahu Orang Yang berzikir kepada Allah Dalam kesendirian Khalian Menyepi Menyendiri Khaluat Uzlah Di kamarnya Di hutan Di dalam air Kalau mampu Ada yang mampu Ada Yang tidak Banyak Ya Atau dimanapun Dia menyendiri Menyepi Berzikir Fafaddat aynahu Sampai mengalir Bercucuran air matanya Ya Allah Saya ini Tidak laku-laku Ya Allah Tolong hamba Ya Allah Nangis Tapi bukan karena dunia Nangisnya Ya Allah Begitu banyak Cinta yang Kau berikan kepada hamba Tapi ternyata hamba Selalu Mekhianati cinta Ya Allah Ampunilah hambamu ini Yang lemah Yang seluruh terbujuk Rayu dengan nafsu Dan syaitan Ya Allah Ya Rabbana Begitu indah cintamu Walau hamba sering Kali berbuat dosa Tapi engkau Tentap memberikan Ni'mat Dan perhatian Kepada hamba Ya Rabb Ampunilah hamba Sempurnakan Keimanan ini Sempurnakan cinta ini Ya Allah Nangis Berdikir kepada Allah Astagfirullah Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah Minel khataiya Astagfirullah Rab al-baraya Astagfirullah Min al-kha-ta-ya Rabi zidni Ilman nafi'ah Wawafiqni Amalan sali'ah Wawahabni Rizqa wasi'ah Watub علينا توبة النسوح Watub علينا توبة النسوح Astagfirullah Rab al-baraya Astagfirullah Min al-kha-ta-ya Astagfirullah 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 Min al-kha-ta-ya Astagfirullah Astagfirullah Indah Nima Begitu Dan ada beberapa hal yang lainnya Yang mereka termasuk ke dalam kelompok orang yang tidak akan tersentuh api neraka namun tidak cukup waktunya jika dijelaskan seluruhnya yang jelas bagaimana kita bisa bertakwa dan menghindarkan diri daripada keburukan kemaksudiyatan bertobat dengan sempurna minta ampun kepada Allah dan doa Allahumma salimna minan nar fa'a'tiqqna minan nar wa adkhilna aljannata ma'al abrar bighayri hisab ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin ya rabbal alamin amalkan itu Allahumma salimna minan nar fa'a'tiqna minan nar wa adkhilna aljannata ma'al abrar bighayri hisabini ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin